Oh iya, iya. Time to fast. Biar di country tapi masih mengikuti hari loh. Soalnya di country, siapa yang mau ingatin hari apa kecuali kita ingat sendiri? Tidak ada yang ingatin. Oke. Kalian mau tahu apa yang dunia sedang tunggu-tunggu? Mari kita baca. Kebutuhan yang diinginkan terbesar dari dunia ialah kebutuhan orang-orang. Jangan lupa, kalau kita baca roh nubuat, ini yang Tuhan bilang kepada Nabi. Jadi ini bukan manusia punya pendapat, ini yang maha tau bilang. Yang maha tau bilang ini. Tuhan bilang ini. Yang sangat terbesar dibutuhkan manusia, dunia, orang-orang. Jadi dunia yang membutuhkan orang-orang. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang tidak bisa dijual dan dibeli. Integritasnya. Apa artinya enggak bisa dijual dan dibeli? Tidak bisa dilobby. Tidak bisa dilobby. Orang-orang yang tidak bisa dilobby oleh uang. Mari kita lihat. Apa artinya tidak bisa dilobby dengan uang? Kalian tahu enggak? Salah satu lobby terbesar di Washington DC dari Farmakia. Kalian tahu bahwa lobby, salah satu lobby besar di Washington DC adalah Farmakia. Kalau Farmakia lobby dokter-dokter di tempat praktek, apalagi kongresmen dan senator dia lobby. Betul? Coba, coba lihat begini. Coba saya buktikan bahwa mereka lobby terbesar. Terbesar, pokoknya besar lah. Saya enggak tahu terbesar karena saya belum lihat. Saya belum panikkan. Pokoknya saya tahu besar. Gini. Mari saya cek contoh yang lain dulu. Kira-kira perusahaan rokok Amerika lebih besar di Amerika? Perusahaan rokok Amerika? Kira-kira perusahaan rokok Amerika lebih besar? Kongres dan senat? Kita enggak perlu ceritahu. Lihat dia punya kenyataan saja. Gini. Apakah di billboard-billboard, di majalah, di semua yang bisa ditaruh, dibilang rokok itu berbahaya? Bisa mengakibatkan kanker, bisa mengakibatkan orang jadi mandul, bisa ini dan bisa itu. Apakah ditulis di situ? Bagaimana? Apakah ditulis bahayanya rokok? Ditulis enggak? Ditulis. Oh, ditulis sekali. Walaupun tulisannya kecil, tapi ditulis. Walaupun kecil, tapi ditulis. Kenyataannya kecil dan ditulis adalah bukti lobi terbesar. Tahu kenapa? Karena kalau dia mengakibatkan kanker, ngapain dijual? Betul enggak? Kalau memang membuat orang mati, kenapa dijual? Itu pertanyaan saya. Kenapa dijual? Betul? Kalau memang mengakibatkan kanker dan sakit ini, sakit itu, kenapa dijual? Well, mereka tahu ini mengakibatkan kanker, tapi karena dia punya revenue. Hasil daripada penjualan ini banyak menghasilkan uang pajak negara. Dan yang dikejar ialah pajak revenue, bukan kesehatan daripada rakyat. Dan karena mereka tahu itu memang salah, mereka harus taruh memang salah, tapi tidak di-ban. Karena kalau di-ban, enggak ada revenue. Betul? Enggak ada revenue lagi. Enggak ada income. Jadi pertanyaan saya, apakah artinya perusahaan rokok lobi Washington DC? Iya. Bukan main. Masa sesuatu yang membunuh diizinkan? Jadi begini. Begini. Saya sudah bilang bahwa ini racun, tapi kalau kamu mau rokok, ya pilihan kamu lah. Betul? Saya angkat tangan, karena saya namanya Pilatus. Enggak ada tulang belakang. Kamu nipi Pilatus? Pilatus, enggak ada tulang belakang. Pengacut. Pengacut kehilangan posisi. Dan oleh sebab itu dia bilang, oke saya mau cuci tangan ya. Saya enggak ada tanggung jawab. Padahal dia bisa bilang, kamu enggak boleh tanggap dia. Dia enggak ada salahnya. Dia sudah bilang, saya enggak temukan satu dosa di ruang ini. Dan dia tahu mereka gara-gara sakit hati. Dia bisa bilang, saya tidak izinkan kamu salibkan dia. Tapi karena enggak ada tulang belakang, dia bilang, well, kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan. Saya enggak mau tahu apa-apa. Itu namanya enggak ada tulang belakang. Dan bukan orang-orang seperti ini yang sedang ditunggu-tunggu orang dunia. Orang dunia tidak tertarik dengan orang-orang seperti ini. Sama. Sama dengan Kita, negara. Bilang apa? Well, kalau kamu merokok ya kamu tahu hasilnya. Pokoknya bukan tanggung jawab saya. Mau merokok silahkan. Enggak mau silahkan. Itu bukan tanggung jawab. Tunggu dulu. Harusnya bilang, jangan merokok. Kita singkirkan merokok. Tapi kalau singkirkan merokok, nanti sumber income-nya dari mana? Sudah lihat? Kita enggak butuhkan pengecut di hari zaman. Kita enggak butuhkan orang-orang yang enggak bertulang belakang di hari zaman. Apalagi untuk mengabarkan Injil. Kita enggak butuhkan pengecut. Ini untuk keselamatan orang. Bukan untuk memenuhi ambisi pribadi. Man. Memang sudah akhir zaman kita. Sudah akhir zaman kelas berat. Wuh. Unbelievable. Sekarang kita mau tanya. Stanley. Stanley punya bisnis. untuk grafiknya rokok jarum. Jadi, untuk grafiknya rokok jarum. Stanley yang bikin dia punya grafik. Stanley lah. Dia punya grafik. Dan Stanley punya penghasilan 100% dari situ. Karena bukan main. Bayarannya gede. Karena Stanley lah yang bikin grafiknya rokok jarum. Tapi Stanley bilang, Oh, saya enggak rokok jarum sih. Saya enggak rokok jarum. Lalu orang tanya kepada Stanley. Stanley. Kira-kira Stanley mau enggak kita protes di ibu kota Indonesia. orang-orang yang buat undang-undang ini untuk tiadakan rokok jarum karena nampaknya menghasilkan kanker. Kan kamu enggak merokok kan, Stanley? Iya, saya enggak rokok. Bagaimana, Stanley? Mari kita protes. Kira-kira Stanley mau pergi enggak, Stanley? Loh, Stanley enggak ngerokok kok? Stanley enggak ngerokok kok? Kenapa Stanley enggak mau pergi, Stan? Walaupun Stanley enggak ngerokok. Tolong bilang kenapa. Karena tergantung income dari situ. Karena kalau Stanley protes, Stanley enggak ada makanan. Walaupun enggak merokok. And we don't need people like this in the gospel. We don't need people like this untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Karena personal agenda. karena personal agenda. Tentu saja saya enggak akan jelek-jelekkan jarum. Ya, tentu saja enggak lah. Masa saya mau jelekkan jarum? Ya, enggak lah. Kalau saya punya gaji semuanya dari situ, ya enggak lah. Come on, man. Think. Think. Use your God-given wisdom to discern between good and evil. Kita sesuai dengan Ibrani harus bisa discern between good and evil. Dan kalau kita lihat evil, jauhkan evil. Dan kalau kita lihat good, hold on to it. we got to be in the narrow path dan maju. Gedi? Ya, Gedi. Wow. Sudah paling mantap yang membunuh semua ya, Gedi? Tahu enggak? Bisnis-bisnis yang paling menghasilkan uang adalah bisnis-bisnis yang mematikan semua. Goh, Zan. Iya, enggak betul. Kita kuatkan itu. Baru dirilis di Forbes Indonesia. Yang paling kaya yang punya jarum. Yang nomor lima yang punya kimia pharma. Jadi, satu yang rilis. kematian, satu yang mengobati. Dan grup Tempo, grup Tempo kan dia juga rilis obat, Kak. Bodrex. Jadi, mereka di atas. Memang betul-betul. Image of the beast banget. Sten, Sten yang bilang yang paling kaya yang milik garum. Hartono, iya, Kak. Yang rokok. Dan, lobby mereka, Kak. Waktu di MPR, waktu diputuskan untuk rokok ada item di langar, waktu print itu dokumen itu, ininya hilang. keputusannya itu hilang. Diprotes. Kenapa gak ada waktu diputusin, waktu diprint itu semacam keputusan gak ada itu. Rokok. Dilarang di berbagai tempat. Dan itu kenyataan hidup, Pak, di Indonesia. Wow. Wow, wow. Kita mau tanya, Sten. Coba. Sten ditanya. Dengan semua harta kaya hasil orang mati kanker semua, kamu bisa gak masuk lubang jarum? Enggak, Kak. Enggak. Orang yang kaya karena jarum, gak bisa masuk lubang jarum. Enggak, Kak, Sten? Tapi ada orang yang bilang gini, waktu mereka sakit, katanya ada sekolah sabat di samping. Wih, aku bilang, dongeng dari mana itu? Sekolah sabat, dia bukan main. Oh, man. Sudah lihat, kita ya di zaman sekarang. Kita harus bisa lihat hitam dan putih karena gak ada abu-abu. Abu-abu itu hitam. Abu-abu itu hitam. Kita baca terus itu kutipan. Aduh. Samain. Pertanyaan. Ya, Neni. Waktu dulu, halaman seperti Gedi juga, saya pernah ikut jual buku, lalu kita pergi ke pabrik pabrik rokok di Jawa Timur ya. Terus hasil buku, penjualan buku itu laku keras. Tapi waktu itu kan kami gak mengerti pokoknya yang penting laku gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi sekarang, kita gak boleh juga ya, Randy. Tapi menjual buku untuk ke mereka. Tapi BABK baca buku kesehatan. Gimana tuh, Randy? Nuh, maksudnya jual buku untuk mereka? Iya. Iya. Tapi kan uang yang kita terima kan dari hasil pabrik rokok. Gimana itu ya? Wah, begini. gini ya, kita harus pikir baik-baik supaya jangan jangan gini. Apakah kalau saya jual kepada orang di pasar, saya jual enggak? Lalu waktu dia jual, dia ada jual makanan yang saya gak boleh makan juga. Ngerti enggak? Kita mau reason dulu. kalau orang jual babi, lalu saya jual kepada dia, bagaimana? Ngerti kan? Ngerti enggak? Kalau saya jual buku kepada orang jual babi, kira-kira saya bisa terima uangnya. Nah, itu masih bingung. Loh? Sama. Babi dengan rokok apa bedanya? Iya, makanya kita gak terima ya. Atau gimana sih? Yang pastinya gimana? Beda-bedanya. Kalau saya jual kepada orang rumah makan yang jual udang, saya terima gak uang? Enggak. Jadi, saya jual ke siapa? Paling aman jual ke orang adven aja yang memang benar-benar vegan ya. Sedangkan pekabaran itu untuk mereka kan? Sudah ngerti kan? Jadi, saya harus reason dulu itu. Saya harus reason. karena saya gak bisa bilang iya begitu. Karena saya harus di-reason dulu. Jawaban paling pertama ialah bukankah buku-buku itu paling mantap dikasih aja sama mereka kan? Bukankah begitu? Bukankah buku itu sebenarnya dikasih aja? Tuh gak? Iya, benar. kasih aja sama mereka. Bukankah buku-buku itu bisa dikasih dengan gratis? Karena ini keselamatan orang kan? jadi gak ada penjualan lagi ya? Untuk apa mau jual buku itu kak kasih saja? Iya, betul kak. Dulu itu buku-buku itu gak dijual zaman dulu 7 tahun 70-annya. Dikasih kak gratis. Sekarang udah dijual. tapi jualnya. Wah. Itu menjual. Prinsipnya kelpot itu menjual. Well. Nah, sekarang saya begini. Kalau saya buka toko vegan lalu yang datang orang jarum lalu dia mau beli sesuatu apakah saya bilang oh gak usah gratis aja? ya gak bisa tetap harus bayar. Well. Sudah ngerti kan? Iya, berarti prinsipnya gitu ya. Itu prinsip. Karena saya mau jawab dengan prinsip. Saya gak mau langsung bilang enggak, enggak harus pakai prinsip dulu. Karena kalau orang datang ke toko kita punya toko vegan oh sorry kamu gak bisa beli. Kenapa? Karena kamu perusahaan jarum soal nih. Loh, dia bilang bagaimana? Saya mau makan sehat. Betul, betul. Ya, itu karena kita berpikir juga. Kalau kamu gratis gimana Lenny? Kamu gratis besok satu company-nya datang. Gratis katanya. Ya, bangkrut lah. Sudah liat? Jadi, harus hati-hati jawab itu juga. Jadi, harus dipikirkan baik-baik dulu. Anyway, mari kita baca kutipan yang tadi lagi. mari saya lihat. Apa sih jual dan beli? Apa sih jual dan beli? Apa sih jual dan beli? Jual dan beli kata lainnya apa? Tukar sama nilai. Barter dulu, betul? Tujuh, Esther? Oh, iya, Kak. Iya, betul. Jual dan beli itu sama dengan tukar barang yang berbeda tapi nilainya sama. Itu nih. That's basically it. Jadi, saya kasih sesuatu, lalu kamu kasih kembali, nilainya sama. Basically it. Kalau saya terima sesuatu, saya nggak kasih apa-apa, itu yang cerita. Dari cerita itu maksudnya. Bukan transaksi yang sejajar lah ya. Oke. Tapi anyway, mari kita mari kita lanjut dulu. Nanti kita pikir-pikir itu. Tapi sejauh ini saya nggak bisa bilang bahwa, oh, jangan terima. Apalagi kalau saya mau tolong dia makanan sehat dan sebagainya. Oke. Yang dibutuhkan dunia lah orang-orang yang tidak bisa dijual dan beli atau tidak bisa di lobby. Kenapa dia nggak bisa dijual dan beli? Karena dia punya agenda hanya untuk mempertahankan kebenaran dan cuma itulah agenda hidup. Betul kan saya? Itu ya. Karena kalau dia punya agenda adalah saya punya tujuan ialah untuk keselamatan saya dan keselamatan orang lain. Apa saja yang menghasilkan orang itu bisa hilang, saya tidak akan bisa dijual dan beli apapun apapun uangnya yang dikasih sama saya. Betul? Itu dia. Artinya orang yang bisa dijual dan beli lah orang yang tujuan utamanya bukan mementingkan keselamatan orang lain atau dirinya. Titik. Apakah kalian setuju itu? jangan main terima saja apa yang kita bilang pikirkan baik-baik setuju gak? Kalau gak setuju terus bilang. orang yang bisa dijual dan bisa dibeli artinya agendanya bukan kebenaran karena kebenaran gak bisa dijual dan dibeli. Betul saya? Buktinya waktu setan bilang kalau kamu sembah kepada saya saya berikan semua ini. Tawanan-tawanan saya ini saya berikan kembali semua. Yang penting sembah. Apa prinsip kebenarannya? Satu gak bisa sembah selain Tuhan. Dua orang-orang ini hanya bisa di keluarkan dari penjara kalau upah dosa mereka dibayar dengan kematian. dan kalau saya diberikan kembali kepada kalau mereka diberikan kembali kepada saya tanpa kematian saya gak bisa bikin apa-apa dengan mereka di tangan saya karena saya harus mati. pas saya sadar oh saya harus mati. Artinya mereka belum luput dari tangan kamu setan tapi saya sudah keburu sembah kamu. Bahaya gitu setan. Bisa lihat itu? Jadi mari kita lihat satu senario yang kita buat. Hanya untuk bisa mengerti prinsip. Waktu setan bilang semua ini yang kamu lihat dengan kemuliaannya semua termasuk penduduknya tawanan saya hasil dosa dan mereka tawanan saya dan saya berhak untuk tawanan mereka karena saya bapak dosa dan mereka berdosa mereka anak-anak saya. Saya kasih sama kamu kalau kamu suci sembah gitu? Nah kalau Tuhan Yesus punya tujuan bukan untuk mempertahankan kebenaran dan dia takut mati dia takut diolok-olok takut dihina takut dihianati oleh murid-muridnya dan orang-orang Israel kalau dia takut begitu dia bilang oke saya sembah saja lalu kamu kembalin semuanya saya bisa selamatkan tanpa diolok-olok mantap betul? mantap kan saya? Saya saya gak perlu dihianati saya gak perlu dikucilkan saya gak perlu murid-murid tinggalkan saya saya bisa selamatkan tanpa penderitaan mantap karena Tuhan Yesus gak peduli kebenaran seandainya karena yang dia pedulikan apa? dirinya tidak menderita betul? lalu waktu dia sudah dikembalikan tawanannya setan bilang by the way mereka masih milik saya oh saya sudah sembah kamu kamu bilang katanya kalau sembah kasih sembah saya lalu setan bilang bukankah kamu hanya bisa menyelamatkan mereka kalau kamu mati karena tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa itu hukum kamu yang bilang sendiri upah dosa adalah maut artinya kalau kamu mau tarik mereka harus ada yang mati dan kamu gak mati artinya mereka masih milik saya tapi terima kasih sudah sembah saya penipu itu kalau saya bisa dijual dan dibeli sudah lihat mengerikan sekali sudah lihat kalau saya bisa dijual dan dibeli saya dipermainkan setan seperti tikus di tangan kucing yang kenyang ini kelihatan ringan tapi kalau gak ngerti prinsip hari-hari kita tersandung disini kalau gak mau belajar tersandung disini karena konsepnya ternyata sangat luas sekali karena banyak orang yang kita ikut cuma karena perasaan oh dia baik oh dia begini tapi ujungnya ternyata kematian kalau gak ngerti konsep betul karena begini yang saya kejar ini apa sih saya harus bisa jawab yang saya kejar apa sih yang saya kejar apa sih apa yang saya kejar waktu kita di California dan ini sekitar 11 tahun lalu ya sekitar 11 tahun lalu banyak anak-anak muda teman-teman kita di gereja dan di luar gereja maksudnya di gereja arpen yang lain teman-teman main basketball dan football lah semua ya setiap sahabat kalau ada pembicara yang lagi ngetok di jamannya wah langsung ke gereja sana semua lalu dua minggu depannya kesana semua kejar lalu kesana semua oh ada yang bicara pergi bicara pergi sekarang kita tanya yang kamu kejar kebenarannya atau karena lagi ngetok aja orangnya gak mau ketinggalan tau kenapa karena gak ada perubahan hidup setelah menghadiri dan mengutip kata-kata yang dasyat yang diungkapkan dalam meeting itu gak ada bedanya masih sama jadi yang dikejar kebenarannya supaya saya berubah atau bukan kalau saya kejar yang benar yang benarlah yang saya kejar dan kalau gak benar nampaknya gak ada kebenaran disitu tapi kalau yang saya kejar yang benar dan dapat yang benar disitulah saya berada karena saya sudah dapatkan apa yang saya cari jadi pertanyaannya yang saya kejar apa yang saya kejar apa dan kalau bukan kebenaran yang saya kejar saya gampang diombang ambingkan dengan perasaan saya gampang diombang ambingkan dengan perasaan saya karena kegiatan saya didikte dengan perasaan didikte dengan perasaan bukan oleh kebenaran atau ketidak benaran ini ini prinsip-prinsip yang kita harus waspada dimana kita harus hidupkan prinsip-prinsipnya karena kita mau belajar prinsip dan kita hidup berdasarkan prinsip oke kita lanjut lagi kutipannya orang-orang yang tidak bisa dibeli atau dijual siapa yang bisa dibeli dan dijual siapa yang bisa dibeli dan dijual kalau di Alkitab siapa bukankah Yusuf dibeli dan dijual di Mesir Yusuf Yusuf di Mesir sebagai apa dia sebagai budak orang yang bisa dibeli dan jual itu budak dan kalau budak apa yes sir whatever you say sir yes ma'am yes ma'am loncat jurang yes ma'am yes sir walaupun loncat jurang ini dia lihat ya barulah Tuhan bilang apa di Yes saya 1.18 come let us reason together kalau reason artinya apa tunggu dulu kalau kamu Tuhan saya kamu suruh loncat jurang no man no sir loh kamu kan budak saya saya sudah beli iya tapi saya gak mau loncat jurang karena itu not reasonable silahkan harus berkonspir harus berkonspir ini kita baca lagi orang-orang yang di hati nurani jiwa mereka benar dan jujur benar dan jujur mari kita bongkar sedikit di hati nurani benar aduh pentingnya dan honest gini i want to be safe pokoknya saya mau selamat saya gak mau ditipu saya mau ikut yang benar walaupun yang benar akan menghasilkan pengolokan saya mau ikut yang benar walaupun yang benar menghasilkan kehilangan kerja saya mau ikut yang benar karena yang saya kejar adalah benar dan honest honest artinya gak main-main umpet-umpetan di belakang blukar gitu sebagaimana adanya jadi situasi kondisi tidak mempengaruhi yang benar kalau benar artinya masuk dapur api ya dapur apilah karena yang saya kejar benar karena yang saya kejar benar walaupun benar membawa saya ke dapur api yang saya kejar benar dan honest gak playing games kata lawan kata lawan honest apa dishonest apa dishonest lie lie itu apa lie itu tutup tutup yang gak benar dengan yang warna putih jadi yang gak benar ditutup warna putih itu dishonest gak jujur orang yang gak jujur ceritanya akan selalu bertentangan dengan apa yang dibilang kemarin dan pada umumnya orang yang gak jujur gak ingat bohong dia kemarin sehingga dia counter yang dia bilang kemarin karena dia gak ingat lagi sangkin banyak dia punya tipuan itu bisa dibaca seperti buku terbuka tapi orang yang tipu pikir dia sedang sembunyi padahal bukan main jelasnya aduh jelasnya bukan main karena bertentangan sangat bertentangan loh kemarin kamu bilang gini kenapa hari ini loh lalu karena sudah kedapatan dia tutup lagi dengan oh semuanya ini semuanya ini semuanya gak tahu sudah sudah becek kayak burung kaswari semua lihat dengan mata terbuka dia pikir dia sedang sembunyi cuma kepalanya yang masuk tapi belakangnya nongol ini yang dishonest selalu mau tutup tutup dan bukan itu yang dibutuhkan dunia dunia gak butuhkan itu orang-orang yang tidak takut untuk memanggil dosa dengan nama sebenarnya dosa kalau dosa dosa kalau bukan dosa bukan dosa tapi kalau dosa dosa kalau dosa dosa gak ada itu dosa well tapi enggak sih iya tapi enggak bahasa mana bilang mana-mana Joe tapi saya enggak bertanggung jawab ya nama saya Pilatus saya enggak bertanggung jawab walaupun saya tahu salah saya enggak saya enggak enggak pernah bayangkan hidup di akhir zaman dan lihat seperti ini on the other hand exciting sekali untuk hidup di akhir zaman orang yang hati nuraninya benar kepada tugas jujur kepada tugas apa adanya jujur kepada tugas begini kalau tugas saya ialah untuk angkat air dari rumah A ke rumah B lalu di antara rumah A dan rumah B ada yang bilang ayo bawa airnya ke rumah C dong oh saya enggak boleh saya cuma bisa bawa ke rumah B kamu dibayar berapa sih ke rumah B 100 ribu satu kali angkat bawa ke rumah C saya kasih 300 ribu wah oke lah kalau begitu baik saya bawa ke rumah C apakah orang itu true to duty apakah dia jujur kepada tugasnya tidak itu orang itu baru apa baru dibeli baru dibeli dengan uang sekarang saya mau tanya kalau orang bisa dibayar dengan gaji yang besar kalau orang dibayar dengan gaji yang besar dan untuk gaji yang besar itu dia harus pertahankan dia harus pertahankan gaji besarnya semua itu akan disesuaikan dengan gajinya yang salah menjadi benar asal gajinya bisa dipertahankan kalau benar ya gak apa-apa biarin aja benar gak merugikan kok tapi kalau salah dan salah itu bisa merugikan gaji salah itu dibenarkan supaya gajinya dipertahankan sekarang saya tanya apakah nilai orang itu sebesar gajinya apakah nilai orang itu sebesar gajinya gimana Ken nih nilai orang itu sebesar gajinya yang membeli dia betul betul gaji seseorang itu adalah nilai nyawanya oke sekarang saya tanya bukankah dia telah merendahkan nilainya karena dia sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus yang gak ada nilainya apakah dia telah merendahkan nilainya karena nilainya sama dengan nyawa Tuhan Yesus berapa besar nilainya itu berapa besar nilai nyawa Tuhan Yesus bisa diketang dia telah merendahkan nilai dirinya setara gajinya yang bukan main betapa kecilnya dibandingkan dengan darah Tuhan Yesus artinya saya punya nilai sama dengan darah Tuhan Yesus dan itulah yang saya harus pertahankan itulah standar yang saya pertahankan di dunia ini nilai saya sama dengan darah Tuhan Yesus yang beli saya itu yang saya harus pertahankan sampai mati bukan saya punya reputasi bukan saya punya gaji bukan saya punya sanjungan sanjungan bukan Tuhan Yesus punya nilai yang dia telah tempatkan di diri saya kalian selihat ini prinsip-prinsip yang kita harus hidupi dan nyatakan kepada Levi dan Jantel mulai midnight kenapa karena Levi dan Jantel membutuhkan orang-orang seperti ini betul misalnya roh nubat bilang bukankah Levi dan Jantel sedang tunggu orang-orang seperti ini sesuai dengan education 57 ini dia apakah kita punya hutang kepada juru selamat kita apakah kehidupan kita milik juru selamat kita dan kita harus hidup dan kalau perlu mati untuk dia apapun konsekuensinya itu dia itu dia baru kita benar-benar pengikut Tuhan Yesus orang-orang yang hati nurani conscience itu hati nurani lah benar kepada tugas seperti jarum kompas selalu biarpun diputar-putar kompasnya selalu menuju utara selalu menuju utara artinya jawaban saya selalu menuju tahta surga karena tahta surga di sebelah utara kalau begini bagaimana it is written kalau begini bagaimana it is written kalau begitu bagaimana it is written kamu kok jawabannya utara terus loh saya kan kompas apakah Tuhan Yesus punya jawaban selalu dari utara set telah tertulis telah tertulis telah tertulis telah tertulis kalau saya punya jawaban tidak pakai telah tertulis saya tapi kalau saya punya jawaban tidak kutip Alkitab tapi bicara tentang Alkitab tapi tidak kutip Alkitab saya Raja Utara palsu yang akan come to his end di Daniel 12 11 45 karena saya juga mau jadi seperti Utara Tuhan sedang mencari orang-orang seperti begini kalian mau jadi orang-orang seperti ini ini yang dibutuhkan dunia kenapa kita belum bisa menginjil keluar karena dunia belum bisa lihat orang-orang seperti ini kita cuma penuh dengan informasi saja cuma penuh dengan informasi dunia butuhkan orang-orang yang seperti begini gak bisa jual beli dosa dosa biarpun dapur api sudah kerasa panasnya dosa tetap dosa yang selalu bilang it is written it is written dan apakah ada satu manusia yang memenuhi education 57 namanya Tuhan Yesus kan main kan main orang-orang yang akan berdiri untuk kebenaran dan selalu benar seperti jarum kompas walaupun langit runtuh dasyat walaupun langit runtuh akan tetap berdiri untuk apa yang benar ini yang dunia butuhkan ini yang dibutuhkan dunia bukan orang-orang yang ada agenda pribadi dan bukan Tuhan agendanya itu cepat di-shaken out benar-benar salah-salah saya tidak peduli benar-benar salah-salah dan kalau ada terjadi kebingungan harus ditegaskan apa yang benar dan apa yang salah supaya umat Tuhan ada pilihan yang jelas apa yang benar dan apa yang salah masing-masing harus pilih yang paling penting sudah jelas hitam dan putih silahkan pilih pilih tapi karakter-karakter seperti itu tidak bisa hasil kebetulan tidak bisa kebetulan secara kebetulan bukan hasil kebetulan tiba bukan hasil proses evolusi bukan karena memang Tuhan sudah kasih dari surga seperti itu waktu lahir oh no bukan tiba-tiba dikasih dari surga tiba-tiba jadi begitu oh no karakter seperti ini hasil apa Sten disiplin diri disiplin diri dan takluk akan kuas tidak melayani keinginan daging tapi melayani kuasa surgawi dan apalagi penyerahan diri untuk service of love to God and man surrender of self untuk service of love apa service of love to God and man apa service of love apa service of love to God and man apa itu artinya bukan terjemahannya apa artinya service of love to government apa love apa love service of love apa itu love ayo yohannes 14 15 apa love kasih apa kamu mencintai aku kamu akan menurut segala perintahku artinya service of love ialah saya punya service untuk Tuhan dan untuk manusia untuk menolong mereka selamat dengan tidak berdosa karena saya sangat mempedulikan jiwa mereka dan kalau saya benar-benar peduli jiwa mereka kalau benar-benar peduli jiwa mereka akan dibuktikan dengan karakter-karakter yang dibutuhkan dunia tidak bisa dijual dan beli selalu mempertahankan kebenaran kalau dosa-dosa karena saya peduli sama jiwa orang bukan saya punya kenikmatan hidup saya akan peduli akan orang punya keselamatan dan saya akan bilang yang benar-benar yang salah-salah supaya saya ketemu dia di pintu gerbang surga saya tidak akan bilang supaya saya hidupnya nyaman tunggu kamu peduli gak dengan saya punya keselamatan ya mana-mana kalau kamu pikir benar ya benar kalau salah bagaimana memasuk surga bagaimana memasuk surga kalau pilihannya ya mana-mana apa yang kamu pikir benar ya itulah dia padahal saya sedang bingung apakah saya peduli sama keselamatan orang atau saya takut menyinggung orang karena ambisinya bukan keselamatan orang man we must be jealous for the truth kita kita harus jelas menjaga kebenaran ini jangan dipegang pegang tangan orang kotor sementara kita pun harus jaga bersih tapi orang kotor gak boleh pegang pegang injil ini kita harus jaga injil ini baik-baik jangan injil ini akhirnya jadi abu-abu karena dipegang tangan kotor kalian bisa lihat bahwa menginjil is not playing game at all it's not playing games kalau saya mau menginjil saya harus dedikasi 100% untuk Tuhan kalau gak mau ya gak mau kalau mau 100% gak bisa setengah setengah mudah-mudahan kalian mengerti prinsipnya kita punya tujuan untuk kalian bisa lihat hitam dan putih dan kalian harus bertekad untuk hidupkan yang putih itu penting saya lihat oke itu education 57 mari kita mulai di image of the beast yang mau gitu